Halo sahabat trader foreklip Indonesia semuanya, selamat datang di YouTube channel foreklip Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di episode kali ini kita akan membahas secara lengkap dan detail teori Elliot Wave. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail terkait daripada Elliot Wave, bagi sahabat trader foreklip Indonesia semuanya yang saat ini belum open account trading DXM, silakan daftar terlebih dahulu penjelasan bagaimana cara daftar akun trading DXM telah kami jelaskan secara lengkap dan detail. Pada video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading foreklip mulai dari 0, ataupun silakan klik notif di bagian atas. Silakan sahabat trader foreklip Indonesia semuanya ikuti langkah-langkahnya, mulai dari isi data personal, submit identitas, dan verifikasi bukti alamat. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Pembahasan mengenai Elliot Wave ini kita akan bagi ke dalam beberapa part, agar sahabat trader foreklip Indonesia semuanya benar-benar paham, mulai dari struktur pembentukan Elliot Wave, kemudian Siri, web pertama, web kedua, dan web seterusnya, dan kemudian bagaimana cara melakukan analisis Elliot Wave dengan cara yang paling mudah, menggunakan bantuan beberapa tools yang ada di MT4 ataupun di MT5. Oke, di pertemuan yang pertama ini kita akan mulai dari pembahasan struktur Elliot Wave. Di kursor yang kami tunjukkan ini, ini merupakan struktur yang paling basic di Elliot Wave, di mana harga ini membentuk sebuah pola yaitu 1, 2, 3, 4, 5, A, B, dan C. Harga ini membuat sebuah pola yang seperti ini. Naik membuat wave yang pertama, koreksi membuat wave yang kedua, kemudian naik kembali membuat wave yang ketiga, kemudian dia turun membuat wave yang keempat, kemudian dia naik kembali membuat wave yang kelima, kemudian membuat wave A, B, dan C. Oke, jadi harga ini membuat sebuah pola, di mana pola ini akan terus menerus terulang. Strukturnya, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, dan C. Ini struktur Elliot Wave. Sangat mudah struktur daripada Elliot Wave. Kemudian, di dalam setiap wave, ini akan membentuk wave kembali. Artinya, ketika harga naik membuat wave yang pertama, kemudian dia turun membuat wave yang kedua, di dalamnya juga ada struktur wave. Strukturnya sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, A, B, dan C. Ini kalau kita zoom ke tahap yang lebih kecil, maka dia akan membentuk sebuah wave yang sama dengan wave yang besar. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, dan C. Kemudian, naik membuat wave yang ketiga, ini juga sama membentuk struktur wave. 1, 2, 3, 4, 5. Koreksi, ke wave yang keempat, A, B, dan C. Naik membuat wave yang kelima, dari 4 ke 5. Ini dia membuat wave 1 sampai dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, dari 5 ke A, ini dia membuat struktur 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Koreksi, ke poin B, membuat poin A, B, dan C. Turun ke C, dari B ke C, ini membuat wave 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui, bahwa struktur basicnya sesimpel ini. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, dan C. Kemudian, di setiap wave ini, kalau kita kecilkan time frame, maka dia akan membuat struktur yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, dan C. Oke, kita akan praktikan langsung, agar sahabat-sahabat forex lebih dunia semuanya benar-benar paham mengenai struktur daripada Elliot wave. Ini kita buka Meta Thread. Ini permata uang EURUSD. Dimana di sini harga bergerak dari sini, kemudian dia naik. Ini kita ganti menjadi warna hitam. Kemudian dia turun. Ini kita tandai dulu sebagai wave yang pertama. Oke, yang ini. Kemudian dia turun ke sini membuat wave yang kedua. Kemudian dia naik kembali. Ini membuat wave yang ketiga. Oke, kemudian setelah itu dia koreksi ke sini, membuat wave yang keempat. Kemudian setelah itu harga naik kembali, membuat wave yang kelima. setelah itu harga turun, membuat A. Oke, kemudian dia koreksi membuat B. dan turun membuat C. Nah, inilah yang disebut dengan struktur Elliot wave. Harga membuat sebuah pola 1, 2, 3, 4, 5, A, B, dan C. Oke. Ini permata uang EURUSD. Sama dengan pola yang tadi telah kita bahas, di mana harga membuat sebuah pola 1, 2, 3, 4, 5, A, B, dan C. Naik membuat wave yang pertama, wave kedua, wave ketiga, wave keempat, dan wave kelima. Kemudian A, B, dan C. Sama dengan grafik ini. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, dan C. Oke. Kita buka permata uang yang lain. Ini permata uang USDGPY, TF Daily. Harga naik dari sini. Membuat wave yang pertama. Kemudian turun membuat wave yang kedua. kemudian setelah itu harga naik kembali, membuat wave yang ketiga. kemudian setelah itu harga turun membuat wave yang keempat. harga naik kembali membuat wave yang kelima. di sini. Setelah membuat 5 wave, kemudian harga membuat A, B, dan C. kita tandai dulu ini sebagai poin A. Kemudian yang atas ini poin B. kemudian yang bawah ini poin C. Patron Elliot wave, ini bisa sahabat trader forex club di Indonesia semua temukan, baik itu di forex, di komoditas, cryptocurrency, ataupun di saham. sama saja di mana strukturnya harga membuat sebuah pola 1, 2, 3, 4, 5, A, B, dan C. Struktur Elliot wave seperti ini. Kita coba lihat permata uang yang lain. Ini USD CSF. Harga naik membuat wave pertama. kemudian turun membuat wave kedua. Kemudian naik membuat wave yang ketiga. Koreksi membuat wave yang keempat. dan naik membuat wave yang kelima. Ini yang disebut dengan struktur Elliot wave. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian A, B, dan C. Oke. Nah, kemudian yang perlu teman-teman pahami bahwa di setiap wave ini, sesuai dengan yang tadi telah kita bahas, bahwa di dalam setiap wave ini juga ada pola yang sama. Ini gelombang yang pertama ataupun wave yang pertama. Di dalamnya juga ada 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Cara melihatnya, teman-teman boleh zoom ke tab yang lebih kecil ataupun bisa melihatnya di time frame tersebut. Kita lihat ke dalam chart. Ini permata uang GBPUSD. Pertama harga naik dari sini ke sini membuat wave yang pertama, yang ini wave 1. Ini kita besarkan. Ini wave pertama. Kemudian dia turun ke sini, garis yang hitam ini, membuat wave yang kedua. kemudian harga naik kembali membuat wave yang ketiga. Kemudian harga turun membuat wave yang keempat. kemudian setelah harga ini turun, harga naik kembali membuat wave yang kelima. Di sini. Naik membuat gelombang yang pertama. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian harga membuat A. Naik membuat B. turun membuat C. Ini kalau kita lihat wave yang besar. Nah, di dalam wave yang besar ini ada wave yang kecil. Oke. Kita zoom. Harga naik terlebih dahulu di sini membuat wave yang pertama, wave kedua, wave ketiga, wave keempat, dan wave kelima. Ini wave yang pertama. kemudian setelah membuat 5 wave ini, harga harus membuat wave A, B, dan C. Ini A, B, dan C. Oke. Ini wave pertama dan wave kedua. Di dalamnya ada wave yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, dan C. Oke. Kemudian dari wave kedua ke wave ketiga. Oke. Ini wave ketiga. Harga juga harus membentuk sebuah pola 1, 2, 3, 4, dan 5. Harga naik di sini membuat wave yang pertama, turun membuat wave yang kedua, naik kembali membuat wave yang ketiga, turun membuat wave yang keempat, kemudian naik membuat wave yang kelima. Di dalam sebuah wave yang besar, ada wave yang kecil. Seperti itu. kemudian, dari 3 ke 4, ini membuat sebuah pola A, B, dan C. kemudian dari wave yang keempat ke yang kelima ini, harga juga membentuk wave yang kecil, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Kita besarkan. garis yang biru ini, ini wave yang pertama, wave kedua, wave ketiga, wave keempat, dan wave kelima. Oke. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian, setelah pembentukan wave yang besar, di wave yang terakhir, yaitu wave kelima, harga membuat A, B, dan C. Oke. Kita kecilkan time frame terlebih dahulu, agar lebih jelas. Ini kita buka time frame A1. Ini wave yang kelima tadi. Nah, antara wave kelima ke A ini, ini harga membuat 5 wave. Di dalam wave besar, ada wave kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Harga turun membuat wave yang pertama, kemudian koreksi membuat wave yang kedua, turun kembali membuat wave yang ketiga, koreksi membuat wave yang keempat, kemudian turun membuat wave yang kelima. setelah itu membuat wave yang kelima, setelah itu membuat A, B, dan C. Dari wave A ke wave B. Kemudian seterusnya sama, dari B ke C, maka disini ada 5 wave, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini merupakan struktur daripada Elliot wave. Harga bergerak membuat sebuah pola, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, dan C. Oke, nah, sebagai awal, silakan sahabat trader forex club Indonesia semuanya, praktikan di dalam chat masing-masing, silakan tandai mana wave yang pertama, wave ke-2, wave ke-3, wave ke-4, wave ke-5, kemudian A, B, dan C. Kemudian silakan teman-teman lihat, ataupun zoom ke tab yang lebih kecil, untuk menandai wave di dalam wave. Artinya di dalam wave yang besar ini, maka ada wave yang kecil. Polanya tetap sama, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, dan C. Oke, saya kira cukup jelas pembahasan mengenai struktur Elliot wave ini di part yang ke-2, nanti kita akan bahas ciri daripada setiap wave, baik itu wave pertama, ciri wave ke-2, ciri wave ke-3, dan ciri wave yang lainnya. Oke, jika ada yang belum dipahami oleh sahabat Redo Forex Club Indonesia semuanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Semoga pembahasan mengenai struktur Elliot wave ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Club Indonesia, dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal, ataupun analisa fundamental. Terima kasih, selamat berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.